Hai guys, jangan lupa subscribe ya, oke? Ucap Clarissa menatap tajam, maafkan aku Clarissa. Maukah kau kembali padaku? Tanya Andika hahaha. Dalam mimpi aku mau kembali sama Kak Andika. Apakah Kak Andika tadi tidak mendengarkan kalau aku sudah menikah? Tanya Clarissa sambil tersenyum sinis. Apakah kau yakin? Bukannya kamu masih mencintaiku? Tanya Andika dengan percaya diri. Kak Andika apakah masih ingat dulu ketika akan memutuskan aku? Tanya Clarissa ya aku ingat. Tapi tidak adakah kesempatan kedua? Tanya Andika sambil memegang tangan Clarissa tapi Clarissa langsung menepisnya. Ingat Kak Andika. Aku sudah menikah dan aku sangat mencintai suamiku. Jawab Clarissa dengan tegas. Apakah kamu yakin suamimu orang baik? Siapa tahu dia itu pria miskin? Hina Andika. Apa maksudmu Kak Andika? Geram Clarissa buktinya setelah suamimu menikah langsung menjadi CEO sedangkan kamu hanya wakil CEO. Siapa tahu dia hanya ingin hartamu saja. Setelah semua dikuasai kami akan ditendang dan diceraikan. Tanya Andika angku. Aku sangat yakin dengan suamiku. Kalau suamiku bukan seperti itu. Pergilah sebelum aku akan memukulmu usir Clarissa. Hahaha. Memang kamu bisa memukulku? Toilet ini sepi karena toilet ini khusus untuk CEO. Ucap Andika. Andika berjalan perlahan mendekati Clarissa. Clarissa berjalan mundur. Stop. Jika maju selangkah lagi siap-siap aku akan memukulku. Ucap Clarissa sambil menatap tajam. Andika tetap tidak memperdulikan perkataan Clarissa. Kakinya perlahan melangkah menuju ke arah Clarissa. Clarissa karena kesal melakukan kuda. Kuda bersiap untuk memukul Andika. Andika hanya tersenyum meremehkan. Buff 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 Clarissa dan Andika bertarung saling serang dan menghindar. Wow. Ternyata kamu bisa juga bela diri ya. Tanya Andika tidak percaya. Baru tahu ya. Banyak yang tidak kak Andika tidak tahu tentangku sedangkan suamiku sudah tahu luar dalam. Jawab Clarissa sambil tersenyum sinis. Buff 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 Ronald datang dan memukul Andika secara tiba-tiba. Andika yang dipukul secara tiba-tiba langsung terdesak karena Ronald langsung menggunakan tenaga penuh sedangkan Clarissa masih tidak tega karena walau bagaimanapun masih ada sedikit perasaan tidak tega untuk melukainya. Andika kalah tapi Ronald tetap melakukan penyerangan terhadap Andika tanpa ampun. Sayang sudah cukup nanti kak Andika bisa mati. Ucap Clarissa sambil memeluk suaminya Ronald. Ronald yang mendapatkan pelukan istrinya mulai berkurang emosinya. Kamu pergi dari sini sebelum nanti aku berubah pikiran untuk memukulmu. Usir Ronald. Andika berusaha berdiri dan berjalan perlahan sambil mengempalkan tangan menahan emosi. Sayang. Kamu tidak apa? Apa? Tanya Ronald khawatir sambil memegang wajah dan semua tubuh Clarissa. Tidak sayang. Terima kasih. Jawab Clarissa sambil tersenyum siapa dia. Tanya Ronald mantanku. Dia ingin kembali tapi aku tidak mau. Jawab Clarissa kenapa tidak mau. Kan dia CEO. Tanya Ronald menahan perasaan sedih dan kesal aku wanita yang paling bodoh jika harus berpisah dengan suamiku yang tampan dan baik hati apakah suamiku tidak mencintaiku. Tanya Clarissa sendu Ronald terkejut dan sangat bahagia mendengar ucapan istrinya dan langsung memeluknya. Tentu saja suamimu ini sangat mencintaimu. Tentu saja suamimu ini sangat mencintaimu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Ucap Ronald bahagiaku adalah bila bersamamu. Ucap Clarissa seandainya apa yang dikatakan Andika aku menikah denganmu karena hartamu adalah benar. Apa kamu akan tetap mencintaimu? Tanya Ronald sambil melepaskan pelukannya dan menatap istrinya. Seandainya itu benar, Mas Ronald hanya menginginkan hartaku akan kuberikan semuanya. Aku akan tetap mencintaimu sampai Mas Ronald bosan aku akan pergi dari kehidupanmu. Ucap Clarissa. Kenapa begitu? Tanya Ronald tidak percaya jika kita mencintai seseorang haruslah tulus dan harus bisa ikhlas jika pasangan kita tidak mencintai kita lagi. Jawab Clarissa terima kasih sayang. Aku semakin mencintaimu. Kamu adalah anugerah indah yang Tuhan berikan padaku. Ucap Ronald sambil memeluk Clarissa. Sama sayang. Dirimu juga anugerah terindah yang Tuhan berikan padaku. Kita kembali yuk. Ucap Clarissa sambil melepaskan pelukannya. Ayuk. Jawab Ronald sambil melepaskan pelukannya dan menggenggam tangan Clarissa. Mereka berjalan sambil menggenggam tangan dan tersenyum bahagia. Di tempat lain seorang gadis foto model bernama Fanny pergi ke rumah apartemen milik kekasihnya untuk melakukan kejutan karena hari ini kekasihnya ulang tahun. Fanny berjalan memasuki apartemen menekan nomer pin apartemen kemudian masuk ke dalam apartemen. Ruangan apartemen sepi. Fanny pun menaruh kue ulang tahun di atas meja dan membuka pembungkusnya kemudian menyalakan korek api di lilin ulang tahun. Setelah selesai Fanny berjalan menuju ruangan kamar kekasihnya. Sampai di depan kamar kekasihnya Fanny mendengar dua suara desahan. Karena penasaran tangan kanannya memegang kue ulang tahun dan tangan kirinya membuka pintu kamar kekasihnya yang tidak tertutup rapat. Bruk di kue ulang tahun yang pegang Fanny jatuh ke lantai. Kedua tangan Fanny menutup mulutnya tidak percaya kekasihnya sedang bercinta dengan sahabat baiknya sama, sama foto model. Apa yang kalian lakukan? Teriak Fanny tidak percaya apa yang dilihatnya. Mereka berdua terkejut karena telah dipergoki oleh Fanny. Kekasih Fanny langsung memakai celananya sedangkan sahabatnya buru-buru memakai selimut sambil tersenyum mengejek. Fanny yang kesal langsung mendekati sahabatnya yang sedang berbaring. Plak-plak Fanny menamparkan sahabatnya karena kecewa dengan sahabatnya. Kekasihnya langsung menarik Fanny kemudian mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Kenapa kamu tega padaku mas? Apa salahku hiks hiks hiks? Tanya Fanny sambil menangis aku bosan denganmu. Sahabatmu masih virgin ketika dengannya tapi dirimu sudah tidak virgin lagi. Jawab pertama kali aku bercinta kekasihnya tanpa merasa bersalah kau. Semua sudah aku berikan padamu tubuhku dan juga semua barang-barang berharga milikku bahkan kau sudah kucarikan pekerjaan dengan mendapatkan gaji yang sangat besar. Apakah ini balasanmu padaku? Tanya Fanny tidak percaya kenapa? Kamu tidak ikhlas? Tanya kekasihnya tanpa dosa. Plak Fanny menamparkan kekasihnya sambil menangis tidak percaya apa yang telah terjadi. Menyesal aku mengenal denganmu. Teriak Fanny kita putus. Sekarang pergi sana usir kekasihnya oke. Kita putus jangan harap aku mau kembali padamu. Teriak Fanny. Fanny pergi dari ruangan kamar kekasihnya dan berjalan keluar apartemen dengan perasaan hancur. Fanny sudah pacaran yang keempat kalinya semuanya kandas di jalan. Pacar pertama sangat dingin dan selalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk berpacaran sebagaimana umumnya. Tapi apapun yang diminta selalu dipenuhi tapi karena merasa bosan Fanny selingkuh tapi hanya beberapa tahun putus karena selingkuh. Fanny pacaran yang kedua kekasihnya selingkuh. Ketiga putus karena kedua orang tua kekasihnya tidak menyetujui hubungannya dengan kekasihnya dan keempat juga sama putus karena selingkuh dengan sahabat baiknya. Tetapi yang ke yang lebih parah kekasihnya empat Fanny habis-habisan mengeluarkan uang dan hartanya bahkan memberikannya pekerjaan yang lebih layak tapi balasannya sangat menyakitkan. Fanny pulang ke rumahnya menghancurkan semua barang. Barangnya karena kecewa. Aku benci kamu. Teriak Fanny aku akan kembali kepadamu Alfonso karena kamulah laki-laki yang tidak pernah menyakiti hatiku menyesal aku selingkuh. Tapi aku percaya kamu pasti akan kembali padaku. Karena aku adalah cinta pertamamu. Ucap Fanny aku akan datang. Tunggulah aku akan datang padamu. Ucap Fanny lagi penuh percaya diri. Terima kasih telah menonton.